Sosialisasi Pergub No. 51 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan ini berlangsung di awal lantai 2 kantor Bupati Sanggau pada selasa pagi. Sosialisasi ini turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan perusahaan yang ada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Dari kegiatan ini, potensi pengungutan pajak air permukaan pun diharap dapat terrealisasi dari pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar, Muhammad Bari, air permukaan ini banyak digunakan oleh para pengusaha atau pelaku usaha baik di jasa perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Karena itu, lewat sosialisasi ini, para perusahaan diharap menggali dan merealisasikan potensi terhadap pemungutan pajak air permukaan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar ini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pemungutan pajak air permukaan, dan Alhamdulillah itu didukung oleh Bupati Sanggau dan Sekadau. Intinya adalah kita meningkatkan realisasi terhadap pemungutan pajak air permukaan. Kita ketahui bahwa air permukaan ini kan banyak digunakan oleh para pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha di jasa perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Nah, kemudian itu targetnya, potensinya itu masih beroptimal sama ini. Menurut perwakilan Pemkap Sanggau, staf ahli Bupati Sanggau bidang kemasyarakatan dan SDM, Sopiar Julian Shah, potensi pengungutan pajak air permukaan ini banyak di Kabupaten Sanggau, sehingga perlu kolaborasi untuk mengoptimalkan pengungutan pajak air permukaan tersebut. Kalimantan Barat, memang secara tadi aturannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah kewenangan terkait dengan pengungutan pajak air permukaan itu ada di Pemerintah Publisi Kalimantan Barat. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Kepala Bapak Pendakur Pusatnya Kalimantan Barat, hasilnya itu dibagikan kepada daerah. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardo Spon TV memberi tekan.